Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan tengah mematangkan rencana untuk menggandeng gamers dalam pemberatasan judi online. Hal ini perlu dilakukan karena banyak masyarakat yang tertipu dengan kamuflase judi online pada game-game online. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah merealisasikan upaya kerjasama dengan gamers dan asosiasi game dalam upaya memberantas judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan saat ini judi online telah berkembang sangat pesat mulai dari taruhan olahraga hingga permainan kasino virtual. Kamuflase judi online dalam bentuk games juga tak terbantahkan dan kerap menipu masyarakat yang tidak memahami hal tersebut. Maka dari itu Mutia menilai menggandeng gamers dan asosiasi game menjadi penting untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar bisa mengetahui bedanya game online yang bersifat hiburan dan edukasi dengan judi online. Alhamdulillah banyak yang mau mendukung ya dari berbagai ini tadi dengan Cipayung Plus, juga anak-anak muda. Nanti mungkin juga ini masukan yang baik dengan para gamers karena memang banyak juga aplikasi judul ini yang masuk melalui games. Pada prinsipnya tiap hari kita temui berbagai pihak yang kira-kira relevan untuk kita ajak giat bersama untuk memerangi judi online ini. Kalau kami sekali lagi dari sisi pencegahan. Selain melakukan kolaborasi dengan banyak komunitas untuk meningkatkan literasi digital, Kementerian Komdigi secara giat melakukan pemberatasan judi online di ruang digital. Secara akumulatif sejak 20 Oktober hingga 20 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan takedown sebanyak 325.385 konten judi online. Dengan rincian 299.587 pada website dan IP, 14.116 konten atau akun pada platform Meta, 7.075 file sharing, 2.920 pada Google atau YouTube, 1.507 melalui platform X, 129 konten pada Telegram, dan 50 di TikTok. Kemkomdigi pun telah menyediakan berbagai kanal untuk masyarakat melaporkan konten negatif termasuk judo. Di antaranya adalah aduan konten.id melalui layanan WhatsApp di 0811-9224-545 hingga WhatsApp chat bootstop judi online di 0811-1001-5080.